hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimax Oke jadi kesempatan kali ini saya ingin menjual tutorial bagaimana cara memilih genre favorit kalian di Ultimate Guitar Pro temen-temen ya Nah jadi kalau nggak kalau kalau nggak tahu bagaimana caranya untuk mengubah atau memilih genre favorit kalian Nah di sini saya langsung aja tunjukin ke kalian bagaimana caranya aja temen-temen ya biar videonya juga enggak terlalu lama dan biar kalian enggak bosen juga oke Nah langsung aja di sini saya buka di sini aplikasi tabs atau aplikasi Ultimate Guitar Pro nya Nah kita tungguin ya temen-temen ya di sini ya sampai prosesnya itu masuk ke tampilan awal nah ini sudah mulai masuk temen-temen ya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari aplikasi Ultimate Guitar Pro nya atau aplikasi tabs nya kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah tanaman ya Nah disini kan ada tab profil ya atau menu profil ini bisa kalian klik Nah kemudian tinggalkan pilih aja di bagian pojok kiri atas di sini kan ada ikon pengaturan di ato ikon kiri ini bisa kalian klik Nah kemudian tinggalkan Scroll aja ke bawah temen-temen ya Nah di bagian bawah ini ada preferences temen-temen ya tinggalkan klik aja Nah kemudian tinggalkan lihat di sini ada your favorit genre Nah di sini saya sudah menentukan favorit genre saya itu pop rock nah kemudian kalau kalian pengen menambahkan yang lain ya tinggalkan centangnya aja seperti ini temen-temen ya Nah misalnya saya juga suka hard rock ya Nah jadi kayak yang berhubungan dengan rock itu saya suka Indy rock kemudian di sini ada apalagi udah jadi ada Indy rock hard rock dan juga pop rock alternatif rock temen-temen ya Nah kalau kalian pengen menyimpan perubahan kalian langsung aja kalian klik di sini save change temen-temen ya Nah otomatis perubahan kalian itu bakalan disimpan dan genre-genre favorit kalian itu sudah sudah tercantum atau sudah terdeteksi di akun Ultimate Guitar Pro kalian atau di akun tabs kalian temen-temen ya Nah nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simpel kalian bisa ikutin aja step by step-nya dan kalau kalian masih pinggung kalian boleh komen kolom komentar Oke Oke teman-teman gede tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment subscribe pagi see you on next video aduk kemudian five one 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 selamat menikmati